Jumat 26 Januari 2024 Aparat Pemerintah Daerah Kota Serang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, bersama dengan tokoh masyarakat, RT, RW, Ibu PKK, serta Kader Kesehatan, menggelar acara Pramus Renbang Tingkat Kecamatan, di Aula Gedung Kantor Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Acara Pramus Renbang Tingkat Kecamatan merupakan pembahasan input masyarakat dari berbagai macam usulan, mulai pembangunan infrastruktur dan aspirasi di tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memantapkan usulan tersebut, agar dapat dibawa ke musrenbang tingkat kota. Dari berbagai kebutuhan dan keinginan warga masyarakat, usulan tersebut akan dipilah dan dipilih mana yang lebih urgensi, dan hal ini dilakukan agar tidak semua usulan diterima untuk ditindaklanjuti, tetapi hanya yang dianggap paling mendesak dan penting. Camat Kasemen, Kristianto menjelaskan, bahwa usulan dari masing-masing kelurahan diakomodir, namun tidak semua harus diusulkan ke tingkat kota. Masih, hari ini kita masalahkan input masyarakat, dalam serangka kita berkompilasi serang-masing yang telah dilakukan sebagai hasil yang kita lakukan. Itu serang-masing yang nanti kita kompilasi yang kita lakukan, serang-masing berkaitan dengan program-program prioritas yang telah disampaikan. Ada lima program rintas yang telah disampaikan oleh tingkat kota yang terkait ekonomi, pembedahan daerah, SDM, menghasilkan hubungan, satu lagi kesatuan penyakit pemerintahannya. usulan yang dilakukan oleh kotas oleh kecamanan semen yang dibuat berani kemudian kaitan dengan kesehatan masyarakat ya persampahan termasuk juga kaitan dengan peningkatan STM kesehatan pendidikan dan sebagainya memang kalau kita impun kalau kita akumodir seluruh itu mungkin banyak sekali itu kita memang karena setiap tahun kita dipatasi makanya harus diluruhkan setelah hasil musyrenbang kita sampaikan ini seperti anak-anak mantan dilakukan untuk usulannya kesepakatan usulannya nanti munculnya setelah musyrenbang jadi nanti akan di input melalui aplikasi CPD kalau di keluarga nanti ada CPD yang sudah sebagikan sebagai bahan dalam rangka penghitung ataupun nanti membuat prioritas dengan penghitungan daerahnya dan nanti juga akan dikabungkan dengan masyarakat pikiran di perginya sehingga kalau kita sampaikan usulnya meskipun ini belum usah karena memang ini hanya penyusun dan penyusun mana-mana yang bisa diusulannya silakan kita mengusulkan dalam berarti musyrenbang di Kecamatan yang bencana akan dilakukan pada tanggal sebagainya hadir dalam acara tersebut Camat Kecamatan Kasemen, KCPMK Kecamatan Kasemen, Sekretaris Kecamatan Kasemen, Kepala Kelurahan Kasemen, Kepala Kelurahan Warung Jaud, Kepala Kelurahan Sawah Luhur, Kepala Kelurahan Kasunyatan, Kepala Kelurahan Terumbu, Kepala Kelurahan Masjid Peryai, Kepala Kelurahan Kilasah, Kepala Kelurahan Bendung, Kepala Kelurahan Margaluyu, Kepala Kelurahan Banten, Ibu-Ibu PKK, tokoh-tokoh masyarakat, serta beberapa RT Dari Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten Reporter Jubir TV, Taswin, melaporkan